Intro Halo teman-teman Jumpa lagi dalam video Bikin fisika.com Kali ini Saya akan bermain-main nih Dengan si kecil Saya mau ngapain Saya pengen tau Beratnya si kecil ini berapa ya Gimana caranya Ya saya gak mungkin kan Nimbang berapa kilogram gitu Atau berapa gram kertasnya Gimana kehitung gitu kan Karena kecil banget kertas lagi Nah saya akan Memberitahu cara Yang lebih mudah Untuk mengetahui Kira-kira berapa satuan nih Berat si kecil ini Dengan cara kita akan menggunakan Sebuah Jungka-jungkit kecil Yang saya buat dari Sedotan, tusuk gigi, dan kertas Mungkin teman-teman Bisa melihat Bagaimana cara kerja Jungka-jungkit ini Pada video yang ada di Kucing fisika Saya akan memposisikan Teman-teman ingat ya Kalau menggunakan jungka-jungkit ini Jangan di ruangan Yang banyak angin Atau Di luar ruangan yang angin Kencang Nanti susah Kertas lagi kan Tertarbang Semua bingung Saya letakkan ini Disini Si kecil Naik penjutan-penjutan Oh Berat sebelah Lalu gimana saya Ngukur beratnya Saya akan gunakan Satuan Tapi Bukan satuan gram Atau satuan apa Satuan kilogram Apalagi Keberatan Tapi saya akan Menggunakan Satuan potongan kertas Kira-kira Berat si kecil ini Berapa satuan potongan kertas ya Gimana caranya Saya membuat potongan kertas yang sama Ukurannya Karena kalau gak sama Ya saya gak bisa menjadikan itu Sebagai satuan Saya akan menggunakan Menjepit Pemotong Bolong kertas Saya akan buat Bolongan-bolongan Saya buat Sedemikian Saya buat cukup banyak Untuk teman-teman tau kan Ketika kita membuat Bolong-bolongan begini Di kertas Kita membuatnya Tidak Hilang kemana pun Tapi Tersimpan Di dalam sini Nanti Potongan kertas ini Akan kita gunakan Untuk menentukan Berapa satuan sih Masa si kecil Berat Saya terus potong Sampai Saya gak bisa potong lagi Teman-teman bisa lihat Di sini ada bagian yang terpotong Tidak sempurna Sebisa mungkin Jangan gunakan Potongan ini ya Saya coba Lipat Dapat lebih banyak Oke Saya coba Satu lagi Oke Saya pikir sudah cukup banyak ya Kita bisa lihat Ini potongan-potongan kertas yang saya maksud Tergeser Teman-teman Gimana cara saya menghitungnya Saya pilih Yang benar-benar bulat ya Biar sama semua Saya ambil Misalkan Saya ambil satu Susah nih Oke Saya ambil satu Saya taruh di sini Belum bergerak Satu Dua Tiga Empat Satu Lima Geser lagi Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Udah sepuluh kok Belum naik-naik ya Sebelas Dua belas Tiga belas Jatuh Ya gitu Lepat belas Tujuh belas Tujuh belas Tujuh belas Lapan belas Dua belas Dua belas Udah dua puluh Gak naik-naik nih Berarti berat banget ya Sekecil Teman-teman Kertas saya berhubung Udah habis nih Jadi Yang bisa kita tahu sekarang Berat sekecil Lebih dari dua puluh nih Lebih dari dua puluh satuan potongan kertas Sekarang Gimana kalau kita coba Dengan benda lain Saya gak pakai potongan kertas Ah jatuh Ini saya taruh lagi Sekarang saya coba pakai Tujuh gigi deh Kira-kira Berapa satuan Tujuh gigi ya Saya coba Taruh satu Wah Kalian bisa lihat Ternyata Berat sekecil Kurang dari Satu tusuk gigi nih Ternyata Terlalu ringan ya Dibandingkan tusuk gigi ini Nah Saya sudah bingung nih Udah kehabisan benda lagi Mungkin teman-teman Bisa mencoba di rumah Cari tahu Kira-kira Berat sekecil ini Berapa ya Mungkin bisa menggunakan Penjepit kertas Atau mungkin Bisa menggunakan Ya Serbuk-serbuk Besi Atau apa Yang kecil-kecil Tapi hati-hati ya Jangan sampai tertelan Oke Kasian nih Sekecil Udah capek Kalau gitu Teman-teman Kalau penasaran Dengan eksperimen lainnya Teman-teman bisa lihat Terus Video dari Kucing Bisikian Doktor Kucing Bisikian Kucing Bisikian